PSM Makassar telah menjalani delapan laga di Stadion Glora B.J. Habibie Parepare di kompetisi BRI Liga 1 musim ini pada Kamis 9 Februari 2023. Dari delapan laga, PSM berhasil melibas lawannya sebanyak tujuh kali dan sekali hasil yang seri. Hal ini menjadi pertanda baik bagi tim Besutan Bernardo Tavares, kala bermain di Stadion Glora B.J. Habibie Parepare. Bahkan Wali Kota Parepare Dr. H.M. Taufan Pawe S.H.M.H. tak ragu menyebut bahwa Stadion G.B.H. adalah stadion yang angker bagi lawan-lawan PSM Makassar. Taufan Pawe menyebut alasan angkernya Stadion G.B.H. salah satunya disebabkan oleh atmosfer dari para pecinta sepak bola maupun supporter bola. Diketahui hal ini merupakan laga ketiga PSM bermain di Stadion G.B.H. pada putaran kedua Liga musim ini. Sekali lagi, tanpa disaksikan penonton dan dua laga terakhir termasuk laga tadi mencamu barito, hal itu dibolehkan 50% jumlah penonton dari kapasitas kursi 8.000 lebih. Taufan Pawe berharap ke depannya jumlah penonton ataupun tiket bisa lebih ditambah lagi. Saya selalu berkeyakinan Pak Golora B.H.B. ini adalah stadion angker bagi lawan. Kenapa saya katakan angker? Karena pertama, didukung dengan semangat supporter yang tidak dilakukan. Apalagi dua kali pertandingan terakhir ini, kita menyaksikan bagaimana sikap supporter PSM, pecinta PSM, sangat luar biasa. Jadi, mudah-mudahan nantinya ini saya akan duduk bersama dengan Pak Kapolres, dengan Pak Dandi, Pak Besnua. Mudah-mudahan pihak keamanan bisa mentoleransi tiket ini yang lebih tinggi. Karena ini terkait dengan Pak Kapolres. Kita dua wawancara ini. Jadi, syukur Alhamdulillah dua kali turnamen, ya semua berjalan lancar. Itu berkat dukungan kita semua, Bapak Kapolres, Bapak Dandi, memberikan motivasi yang kuat bahwa penyelenggaraan persipap pola ini tidak boleh lepas dari unsur keamanan dan kenyamanan. Dan ini sudah terbukti mudah-mudahan, ya, turnamen berikutnya nanti, lagam berikutnya nanti, ada pertimbangan-pertimbangan khusus untuk kita tingkatkan diketin. Ini saya berbicara seperti ini, kapasitas saya sebagai Oli Bota tentu berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, kesejahtera masyarakat, UMKM. Tapi, password-nya adalah keamanan. Kalau Pak Kapolres dan Pak Dandi bilang, ya oke, dan dikomunikasikan ke atas semuanya bisa. Erwin TV Peduli mengabarkan.